Sekarang kita mingkat malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampau oleh Jokowi. Karena dia tahu. Ekonom dan politikus senior Faisal Basri menyentil Presiden Jokowi Dodo terkait merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia. Ia menilai Indonesia kalah dari Timur Leste hingga Papua Nugini dalam hal demokrasi. Hal tersebut Faisal sampaikan dalam acara Temu Ilmiah Guru Besar Akademisi Sejabodetabek di Universitas Indonesia UI Salemba, Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Faisal menyampaikan Indonesia pernah menjadi negara dengan demokrasi yang tingkatnya mencapai level tertinggi. Bahkan kata dia Indonesia juga disegani terkait Indeks Demokrasinya. Ia menilai semua berubah sejak Jokowi menjadi Presiden. Bahkan Faisal menyinggung majunya anak Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Faisal menyebut Gibran yang saat ini sedang unggul menjadi wapres juga bermula dari andil Jokowi yang merusak demokrasi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Demokrasi Indeks kita terjun bebas. VDEM Demokrasi Indeks 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih renggah dari Papua New Guinea dan Timor Leste. Terbaru. Kita terbaik di urutan ke 63. Sekadar ke 87. Skornya terbaik 0,53. Dibikin sama Jokowi jadi 0,36. Jokowi jadi presiden demokrasi sedang marah-marahnya. Mencapai level tertinggi kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkat. Malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang jenuin tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak jubu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan, dia perlemah institusi sistu demokrasi, tapi dia tidak punya modal. Apa yang dia lakukan, dia rangkul kepala pemerintah, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan. Satu badan, satu badan, satu badan, penuasa dan pengusaha dalam satu badan menjelma menjadi raksasa yang lali. Sehingga kekuasaan mereka, luar biasa mereka kerum batu barang kita. Dapat pendapatan dari ekspor saja 2022, seribu triliun. Itulah yang membuat Boy Kohir bilang, saya dalam rekan-rekan perampok kairan alam di Indonesia, akan memastikan perampok menang satu putaran. Diam kita! Demokrasi mendekati nol, kekuasaan alam dirampok. Timah kita habis, batu barang, nikel dikual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran karena sudah-sudah 45, bumi, air, dan kekain alam. Kau seolah negara, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Wai Kohir, bukan kemakmuran Luhi Penyiktan, bukan kemakmuran Erlangatarto, bukan para edit-edit itu. Yang menjelma menjadi despotif, baca itu. Kalau kita biarkan, ada generasi, mudah kita tidak akan diberikan sisa, semua dikeharu dan dibawa keluar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.